Menurut Islamic Financial Planner Putri Madarina, bulan Ramadan 2022 mulai menunjukkan angin segar bagi para pelaku bisnis online. Luang bisnis di bulan kali ini diprediksi akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, menjalankan bisnis tentunya tak semudah yang dibayangkan ya. Nah, agar bisnis online Anda tidak boncos alias merugi, berikut ada tips-tips G2 agar bisnis Anda laris manis saat Ramadan. Yang pertama, manfaatkan momen Ramadan. Banyak orang melewatkan kesempatan berbisnis karena ragu untuk mengawalinya. Padahal, bisnis dapat berjalan lebih lancar apabila dilakukan pada momen yang tepat. Putri mengatakan bulan Ramadan merupakan momen di mana penjualan cenderung lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Pengalaman serupa pernah dirasakan oleh Yora Anastasia, pemilik bisnis kuliner online at themenyemeal.id. Yora yang awalnya memulai bisnis dengan isang menjual menu masakan lasagna, kebanjiran pesanan berkali-kali lipat pada bulan Ramadan. Mengawal bisnis saat pandemi dengan dalihiling, Yora yang saat itu baru saja melahirkan justru kebanjiran pesanan. Tak tanggung-tanggung, pesanannya bahkan melonjak hingga 400 loyang saat di bulan Ramadan lalu. Menurutnya banyak orang yang menghabiskan uang sangat cepat di bulan Ramadan, apalagi untuk makanan. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk dikirim ke orang lain, entah itu sebagai sajian berbuka puasa atau sebagai hamper selebaran. Yang berikutnya, bangun personal branding. Dalam merintis bisnis, Anda perlu membangun yang namanya personal branding. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ciri khas dari produk kita di mata konsumen. Cari tahu apa yang disukai orang. Ini lebih ke apa sih yang orang pikirkan tentang brand kita? Misalnya kita ciptakan karakter yang amanah dan bertanggung jawab. Seperti ketika penjual mengklaim bahwa paketnya akan tiba dengan aman sampai tujuan. Dan ada pertanggung jawaban apabila tidak tercapai. Yang berikutnya, bagi waktu bersama support system. Menjalankan bisnis merupakan hal yang sulit. Untuk dapat melakukannya dengan baik, Anda tak luput dari yang namanya support system. Bisnis tak bisa dijalankan seorang diri, terutama Anda yang telah memiliki pasangan, anak, dan sibuk mengurus rumah tangga. Agar bisnis berjalan dengan lancar, Anda perlu membuat komitmen dengan pasangan. Pasangan Anda akan menjadi orang terdekat yang berperan sebagai support system. Anda harus segera terbiasa membagi pekerjaan rumah tangga dan kegiatan mengurus bisnis dengan pasangan. Yang berikutnya, operasional, promosi, dan marketing. Dalam menjalankan bisnis online, khususnya yang dilakukan dari rumah, Anda tentu memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan operasional. Contohnya seperti kurir yang mengantar pesanan setiap hari. Saat ini memang sudah tersedia banyak ojek online. Namun Anda bisa mempersingkat waktu dengan menyediakan kurir sendiri. Kurir sendiri di sini bisa saja keluarga seperti adik atau kakak, bahkan saudara lainnya. Bisa juga ojek langganan yang mau diajak kerjasama. Biasanya Anda akan mengalami lonjakan pesanan dan keuntungan di bulan Ramadan. Namun setelah lebaran, penjualan cenderung menurun karena euforia yang sudah lewat. Oleh karena itu, manfaatkan uang yang didapatkan di bulan Ramadan untuk kegiatan promosi dan marketing. Kalau bisnisnya sudah besar dan ada uang lebih, bisa lakukan paid promote atau endorse ke public figure. Atau kalau budget masih terbatas, bisa promosi ke komunitas-komunitas yang biasanya menawarkan promosi gratis. Yang terakhir, pisahkan rekening bisnis dengan rekening pribadi. Ketika penjualan meningkat, omset juga akan datang dengan lancar. Namun jangan sampai Anda terlena dengan cuan yang dihasilkan. Pastikan untuk memisahkan rekening bisnis dengan rekening pribadi. Jangan karena bisnisnya terkesan kecil jadi rekeningnya digabung. Kadang kalau digabung rasanya seperti penjualan ada terus. Namun penghasilannya justru tidak ada. Ternyata Anda lupa kalau uangnya sudah dipakai untuk stok bahan makanan atau modal lainnya. Selain itu Anda juga harus rutin membuat rincian keuangan. Sehingga Anda akan tahu apakah bisnis yang Anda jalankan itu menguntungkan, stagnan atau malah merugi karena terus-terusan nombok. Jika Anda ingin mengetahui ide bisnis atau tips bisnis lainnya, bisa silakan klik di gambar yang muncul berikut ini.